Halo pengabdiku. Kali ini kita akan bahas soal bulu. Bukan bulu dada, bulu kuduk ataupun bulu mata. Tapi bulu tangkis. Tim bulu tangkis putra Indonesia tampak tak merasa beruntung setelah gagal mempertahankan gelar juara di Piala Thomas 2022 hari ini, Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022. Kontingen merah putih secara tak terduga malah harus terkapar di tangan tim penuh kejutan, India, tepatnya di partai final Piala Thomas 2022. Indonesia yang berstatus sebagai juara bertahan dipaksa mengakui keunggulan India dengan skor 0-3 di Impact Arena, Bangkok, Thailand. Dalam laga final kali ini, para wakil Indonesia yang bertanding sebenarnya mampu tampil brilian dan baik menghadapi lawan-lawannya. Hanya saja memang ketidakberuntungan hasil yang didapatkan para pemain Indonesia membuat mereka malah tumbang di tangan wakil India. Sebagaimana misal kekalahan yang diderita Antoni Sinisuka Ginting yang menjadi wakil pertama Indonesia di sektor tunggal putra. Ginting secara tak terduga malah kalah melawan Laksya Sen lewat permainan rubber game dengan skor 21-8, 17-21, dan 16-21. Permainan apik sebenarnya mampu diperlihatkan Ginting saat mampu mengalahkan Laksya Sen pada set pertama. Permainan menyakinkan dan luar biasa mampu ditunjukkan Ginting pada set tersebut dengan selisih 13 poin. Hanya saja ketidakberuntungan harus dialami Ginting saat ia justru dibungkam oleh lawannya tersebut pada dua set berikutnya. Hal yang sama juga terjadi pada pasangan Mohamad Ahsan dan Kevin Sanjaya yang sebenarnya juga mampu tampil sangat bagus pada set pertama menghadapi wakil India. Duet Ahsan dan Kevin secara impresif mampu mengalahkan pasangan Satwik Saira Ceranki Reddy dan Cirak Seti pada set pertama dengan skor 21-18. Pada set kedua, pasangan Ahsan dan Kevin bahkan bisa saja menyegel kemenangan jika mampu mempertahankan momentum pada masa krusial. Di kalah kedudukan sudah unggul 2017, pasangan Ahsan dan Kevin malah kena comeback dari lawannya dengan skor 21-23. Pada babak penentuan, pasangan Ahsan dan Kevin akhirnya harus tumbang di tangan Ranki Reddy dan Seti dengan skor 19-21. Kekalahan beruntun pada dua laga pembuka secara tidak langsung membuat posisi Indonesia terjepit, sementara India berada di atas angin. Jonathan Christie yang tampil pada laga ketiga pun akhirnya harus menanggung semua beban untuk memenangkan pertandingan. Namun, pria yang akrab di Sapa Jojo itu pun mengikuti jejak kekalahan Ginting dan Ahsan Kevin pada laga sebelumnya. Peraih emas Asian Games 2018 itu dipaksa mengakui keunggulan Kidambisrikan lewat permainan straight game dengan skor 15-21 dan 21-23. Kekalahan Jojo membuat Indonesia takluk melawan India dengan skor 0-3 di partai final Piala Thomas 2022. Tim Indonesia akhirnya gagal mempertahankan gelar juara Piala Thomas yang sempat mereka raih pada edisi sebelumnya di Denmark. Sementara, kejutan India akhirnya berbuah manis dengan hasil menjadi juara utama Piala Thomas 2022. Tim Putra India secara resmi menyegel gelar juara perdana dalam sejarah Piala Thomas 2022. Sejarah pun tercipta di mana India akhirnya menobatkan diri sebagai pemenang Piala Thomas edisi kali ini. Bagaimana pendapatmu wahai pengabdiku? Jangan lupa komen ya. Terima kasih. Salam Kojlok Terima kasih. Terima kasih.